Sebanyak 81 calon jemaah haji dan seorang petugas haji asal Kabupaten Banyuasin diberangkatkan menuju ke Tanah Suci, dengan terlebih dahulu tinggal di Asrama Haji Palembang. Sebanyak 81 calon jemaah haji dan seorang petugas haji asal Kabupaten Banyuasin resmi diberangkatkan ke Tanah Suci, dengan terlebih dahulu berkumpul di Asrama Haji Palembang. Pelepasan calon jemaah haji Banyuasin ini dilakukan Bupati dan Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD di Masjid Al-Amir. Bupati pun dalam pelepasan ini berpesan agar calon jemaah haji tetap menjaga kesehatan serta fokus beribadah. Bupati pun berharap selepas pulang dari Tanah Suci, para calon jemaah haji akan menjadi tauladan di tengah masyarakat. Kita berharap seluruh jemaah haji Banyuasin dapat melakukan perjalanan selamat sampai ke Tanah Suci Mekah dan dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali dengan sehat, selamat dan menjadi haji yang mabrur dan mabro. Itu harapannya. Mudah-mudahan jemaah haji dari Kabupaten Banyuasin selalu mendapatkan keberkahan rahmat serta reduh dari Allah. Sementara itu, Kepala Kemenang Banyuasin M. Arkan Nurwahidin menjelaskan, jika kuota jemaah haji Banyuasin masih sangat terbatas karena sesuai pemberian kuota kerajaan Saudi Arabia sejak pandemi COVID-19. Kedepan setelah pandemi menjadi endemi, maka kuota akan kembali normal. Jumlah calon jemaah haji Banyuasin dapat lebih dari 200 jemaah.